Halo sahabat di AXP, kembali lagi nih di segmen 7 destinasi paling-paling Nah, kali ini Bromin hadir untuk membahas 7 wisata populer yang ada di Yogyakarta Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Langsung aja ini dia videonya Nomor 7, Goa Jomlang Goa Jomlang adalah gua vertikal yang terjadi akibat reruntuhan tanah dan juga vegetasi karena proses geologi Reruntuhan ini menghasilkan sinkol atau sumuran dengan mulut gua sekitar 50 meter Alhasil terbentuklah Goa Jomlang sebagai tempat konservasi tumbuhan purba di dasar goa Sahabat di AXP akan terpesona deh dengan pemandangan di sekitar mulut gua Jomlang Kemudian saat menyusuri lorong goa, sahabat di AXP dapat melihat lorong goa yang dihiasi dengan stalmit dan juga stalaktit di atasnya Terdapat juga aliran sungai yang cukup deras di dalam goa Meneruskan perjalanan sejauh 300 meter, sahabat di AXP akan melihat pemandangan yang disebut cahaya surga Goa Jomlang yang kerap diunggah di sosial media Cahaya matahari masuk ke dalam goa dan menyinari flowstone Bagi sahabat di AXP yang ingin menikmati goa Jomlang tidak dikenakan tiket masuk alias gratis loh Kalau mau membawa alat camping sendiri hanya perlu meminta izin kepada pengelola atau kepala duku disini Disini juga tersedia fasilitas pendukung wisata seperti musola, toilet atau kamar mandi Hingga persinggahan atau penitipan barang di rumah kepala duku Goa Jomlang terletak di desa Pancarejo, kecamatan Semanu, kabupaten Gunung Kidul Nomor 6, Heiha Skyview Terletak di Gunung Kidul, tempat wisata yang satu ini menawarkan berbagai spot foto selfie bagi para pengunjungnya Dengan pemandangan gunung dan juga alam Yogyakarta yang menakjubkan nih Heiha Skyview ini jadi salah satu tujuan wisata sekaligus tempat nongkrong yang asik dan juga apik nih untuk melihat sunset Tempat wisata kekinian yang hadir dengan mengombinasikan tiga konsep wisata yaitu spot selfie, park, and cafe Kalau sahabat EXP ingin tahu apa sih hal yang menarik dari Heiha Maka sebenarnya hampir setiap hal yang ada di Heiha itu menarik Di Heiha, sahabat EXP bisa menikmati makan dan juga minum yang super lezat Dan juga persona pemandangan alam dan juga kota Jogja yang sangat indah dari atas ketinggian Hal tersebut tentu bukan merupakan hal yang mudah dirasakan di tempat lain Tetapi di Heiha, sahabat EXP bisa merasakannya loh Selain terdapat resto atau cafe yang menyajikan aneka ragam makanan dan juga minuman yang menarik Di sini juga ada Skyview yang hadir menawarkan persona taman yang sangat rapi Di malam hari, Heiha semakin indah dengan view City Light yang mengesankan dengan padu padanan lampu cafe bertengger dengan warna kuning dan juga putih yang tak ada duanya Sungguh pengalaman wisata dan panorama yang diberikan akan sulit sahabat EXP lupakan deh Tempat wisata ini juga menyediakan area beanbag yang berada tempat di samping area Skyballoon Lalu ada juga taman berbentuk teras ring, live musik setiap hari di Skyview area Musola berkapasitas 50 orang, toilet dan juga toko souvenir Mengenai harga tiket masuknya nih sahabat EXP Pada weekday sebesar Rp10.000 dan weekend Rp15.000 Mengenai lokasi Heiha, di mana nih Heiha Skyview berada di Jalan Delingo, Patuk No.02, RT01, RW01, Desa Patuk, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul Nomor 5, Obelik Hill, Yogyakarta Obelik Hill adalah destinasi wisata kekinian yang menyajikan berbagai spot foto, kuliner dan juga aktivitas seru di atas tebing dengan pemandangan yang cukup indah Obelik Hill dengan luas 8 hektare dibangun di atas tebing atau dengan pemandangan Yogyakarta yang indah sekali Sehingga disebut sebagai Jogja Lantai 3-nya Obelik Hill merupakan salah satu tempat wisata Yogyakarta terbaik untuk menikmati keindahan sunset atau matahari terbenam Tetapi bukan berarti nih Obelik Hill hanya buka pada sore hari saja ya Tetapi wisata ini juga sudah buka sejak siang hari Bahkan bukannya lebih pagi lagi saat akhir pekan dan juga hari libur Meski bukan momen sunset, sahabat di AXP tetap bisa menikmati panorama alam dari ketinggian Nah serta merasakan sejuknya udara di sana Jika ingin menikmati pemandangan malam dengan baknya gemerlap cahaya lampu di kota Yogyakarta Sahabat di AXP juga bisa mengunjunginya pada malam hari loh Nah sahabat di AXP agar tidak bingung nih di mana tempat wisata ini Tentunya tempat ini berlokasi di Wukir Jarjo, Kecamatan Perambanan, Kabupaten Selema, Yogyakarta Nomor 4, Tebing Breksi Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan perbukitan yang berasal dari batuan breksi Tetapi tebing breksi ini merupakan bekas penambangan batuan Lokasi tersebut ditutup setelah ada kejadian bahwa kawasan berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Api Purba Semilir Alhasil masyarakat dengan kreatifitasnya nih menyulap lokasi bekas tambang ini menjadi tempat wisata pada tahun 2015 Sementara itu, untuk menikmati keindahan tebing breksi Sahabat di AXP tidak perlu meronggoh kocek yang terlalu mahal Harga tiket masuk ke lokasi ini adalah Rp 5.000 saja per orangnya Tempat ini buka setiap hari pukul 6 pagi hingga jam 9 malam Nah, untuk sahabat di AXP yang ingin naik ke tebing breksi Dapat memanjakan mata dengan menyaksikan keindahan landscape Jogja Mulai dari Candi Perambanan, Candi Borong, Candi Sojiwan, Gunung Merapi, Kota Yogyakarta Dan tentunya saja sunset yang indah Nah, tentunya fasilitas yang ada di sini lumayan lengkap loh sahabat di AXP Seperti lokasi parkir yang luas, panggung seni, toilet, dan juga WC umum, off-road arena, sewa, jeep, ATV, dan juga motor, cross, warung makanan, dan lainnya Tebing breksi ini terletak di wilayah Kabupaten Sleman, tepatnya di desa Sumirejo, Kecamatan Perambanan, Sleman Oh iya nih sahabat di AXP, tentunya nih Bromin pernah lho kesini Nanti Bromin sematin yah linknya di atas video ini Gimana? Sampai sini sahabat di AXP udah tertarik belum? Lanjut ya lanjut Nomor 3. Jogja Bay Waterpark Liburan ke Yogyakarta makin seru karena ada Jogja Bay Waterpark Yaitu salah satu waterpark terbesar yang ada di Asia Tenggara Bahkan Jogja Bay Waterpark juga mendapatkan predikat waterpark terlengkap berstandar internasional Wisata Jogja satu ini tak hanya menghadirkan wahana seru dan menegangkan untuk para wisatawan Untuk memasuki area waterpark, sahabat di AXP akan merasakan di bawah Kesuasana perkampungan tua bajak laut yang lengkap dengan nuansa tropikal yang penuh dengan tanaman hijau Uniknya lagi, Jogja Bay Waterpark memberikan sentuhan storytelling mengenai tradisi Jogjakarta dan Bajak Laut Eropa serta wahana edukasi lainnya Makin lengkap lagi nih, Jogja Bay Waterpark juga memiliki kolam besar dengan sapuan ombak layaknya di pantai sungguhan Ada tujuh macam ombak yang menghadirkan suasana pantai mulai dari ombak kecil hingga gelombang ombak yang cukup menantah Sahabat di AXP bisa memanfaatkan fasilitas ban yang disediakan secara gratis loh Untuk tempat wisata di Jogja ini buka setiap hari dengan jam operasional jam 9 pagi hingga jam 4 sore Sementara harga tiket Jogja Bay Waterpark dibanderol Rp125.000 untuk weekday maupun hari weekend Lokasi wisata Jogja ini berada di Jalan Utara Stadion, Maguwo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Nomor 2, Candi Ratu Boko Kawasan Candi ini memiliki bangunan yang mirip dengan batu putih di batu kapur Di dalam komplek wisata juga terdapat sumur suci dan candi pembakaran Letak candi pembakaran yang terbuat dari batuan desit tersebut adalah di bagian depan Oh iya, sahabat di AXP dapat menyaksikannya sumur suci di lokasi tersebut loh Sumur suci di candi ini memiliki kedalaman sekitar 2 meter saat kemarau datang Menurut sejarah Kraton Boko, dulu sumur ini digunakan sebagai acara upacara keagamaan yang berlangsung di candi pembakaran Candi Ratu Boko terletak di atas bukit yang memiliki ketinggian sekitar 200 mdpl Kawasan wisata ini bisa dibilang sebagai kawasan Kraton yang luas dan lengkap dibandingkan dengan Kraton yang lainnya Untuk fasilitas di candi Ratu Boko yaitu adanya restoran, musola, gazebo, toilet, dan tempat parkir Papan informasi tentunya ada toko sopenir Nomor 1, Candi Perambanan Di Bali kisah sejarah yang begitu melekat di hati masyarakat karena melenggenda Candi ini juga memiliki kemegahan dan keindahan yang sangat menarik loh sahabat di AXP Daya tarik yang dimiliki oleh candi perambanan ini mampu menarik hati para wisatawan mancanegara maupun domestik Pada saat musim libur tiba nih, candi ini seakan menjadi destinasi wisata wajib yang dikunjungi saat berada di Jogja Selain itu, terdapat aktivitas seru yang bisa dilakukan oleh para wisatawan saat berkunjung ke candi ini Misalnya seperti hantik foto dengan berbagai macam background yang menarik Peralatan yang indah dan juga luas mampu membuat foto dengan landscape yang menakjubkan Pada malam hari, lokasi wisata ini menjadi lebih menarik karena terdapat hiasan lampu sorot yang mengarah ke candi perambanan Untuk fasilitas di sini yaitu adanya restoran, musola, gazebo, toilet, tempat parkir, papan informasi, golepkar, dan juga toko sopenir Untuk jam buka candi perambanan adalah pukul 6 hingga jam 5 sore Harga tiket masuk objek wisata ini memang cukup menguras kantong sahabat EXP Tetapi hal ini sebanding loh dengan indahnya pembandangan yang ada di candi perambanan Bagi wisatawan domestik, harga tiket masuk candi adalah 40 ribu rupiah Sedangkan bagi wisatawan mancanegara sebesar 338 ribu rupiah Objek wisata candi perambanan terletak di desa Boko Harjo, kecamatan perambanan, kabupaten Sleman, Yogyakarta Nah itu dia sahabat EXP, 7 wisata terpopuler di provinsi Yogyakarta Untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah Jadi pastiin ya sahabat EXP cek and recek dulu ke set atau kontak personnya Sebelum Bromin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok Bromin bahas di segmen 7 wisata balik-balik Langsung tulis di kolom komentar ya Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara Dan tentunya akan upload setiap harinya loh See you in the next video Bye-bye Bye-bye